Cerita Wayang Uwong Lampahan Pendowo Mohobisiko menceritakan tentang para Pandawa dan Garwo Pandowo untuk mengadakan upacara yang dinamakan Upacara Mohobisiko. Upacara Mohobisiko Upacara itu adalah upacara tetepan keperabun atau tetepan sebuah raja dinamakan Upacara Mohobisiko. Di dalam cerita ini para Garwo Pendowo itu murco atau sedang bertapa untuk menolong sesama manusia agar nanti Upacara Mohobisiko itu dapat berjalan dengan lancar. Karena Upacara Mohobisiko itu harus ada para Pendawa dan para Garwo, maka para Garwo itu murco dicari, maka dicari oleh Sri Kandi dan Rasati untuk mendapatkan atau untuk mencari, untuk menemukan para Garwo Pendowo. Bagaimana hal yang mencari, kita merupakan alamat menutupi Anda yang tinha. Akhirnya di wandy, kita rencang mel derbasi di tanah menurut diri dan jenis seperti Anda. Terus stylish dan mencari module dan hal ini dengan akhirnya, Kalau orang-orang ini agak menek, 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 jajah di Jawa. Nah, ini kan kira-kira kan pangkatnya yuk jajah-jajah saya lagi sih. Sekolah orang-orang sih. Setelah itu, para Garwopondowo dapat ditemukan karena para Garwopondowo beralih wujud menjadi seorang resi dan garudo besar atau burung garudo besar. Kemudian berperang melawan seorang raksasa, putri bernama Sumengkoro. Dalam peperangan itu, maka burung garudo akhirnya berubah menjadi para Garwopondowo. Dan akhirnya Prabu Soekmengkoro atau Raja Raksi itu dapat dibunuh atau dapat dikalahkan oleh Dewi Harimbi yang tadi adalah penjelmaan dari Garudo besar itu. Akhirnya, para Garwopondowo kembali ke Amarto. Kemudian upotoromo fisiko dapat dilanjungkan. Terima kasih. 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 atau yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Jadi sutradara bisa mencorek tokoh seorang berdoroguru. Wayang uang lampaan penduho moobisiko adalah wayang uang dengan cerita baru karya kita merosot dalam cerita baru yang sebelumnya belum ada. Ini yang menjadi spisial itu. Penduho moobisiko itu adalah tetepan ke Prabun para kadang pendowo tetapi belum pernah ada di dalam cerita Mahabharata. Ini cerita baru. Anggeri pun, Ngirta Agri, Orangka, dan Pandel. Oh! Pempatu! 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 untuk Orso Dalam menjadi karya Orso Dalam itu yang menjadi spesial yang spesial lagi juga ditarikan Dorogoro ditarikan oleh Kanjeng Pengeran Notanogoro itu menjadi spesial